Intro Halo adik-adik dan teman-teman semua Selamat bergabung di channel Sanggar Davinci Perkenalkan ini kakak Tian Nah di video-video ini kakak Tian memberikan tutorial, tips dan trik Juga unboxing beberapa barang Jadi buat kalian yang tidak mau ketinggalan video-video terbaru dari kakak Tian Jangan lupa subscribe youtube channel Sanggar Davinci Dan pastinya jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Let's go Hai adik-adik ketemu lagi ya bersama kakak Tian Nah di video kali ini kak Tian akan mengajarkan yaitu cara menggambar hewan kupu-kupu Nah gampang sekali loh teman-teman dan adik-adik semua Nah adik-adik sekarang kita bikin dulu garis lurus seperti ini Itu untuk membuat garis tanahnya ya Setelah itu kak Tian akan membuat Sebuah pohon di sebelah kiri seperti ini Dimulai dengan huruf V dulu Lalu tarik garis batangnya ke bawah Nah setelah itu kak Tian mau bikin daunnya seperti ini Buat lagi batang yang kecil dan daunnya ya adik-adik Gampang kan Setelah itu kita mau bikin garis Pada pohonnya seperti huruf C Nah setelah itu Kita mau bikin tambahan di atas tanahnya ada seperti rumput atau semak Jadi suasananya ini ceritanya lagi di kebun ya Di tanah yang penuh dengan tanaman Setelah itu apalagi kak Tian Nah kita mau bikin yaitu bunga Karena ini temanya kupu-kupu Jadi akan ada sebuah bunga yang nantinya Mau dihinggapi oleh kupu-kupu adik-adik Lalu tinggal bikin apanya lagi sekarang ya Kita mau bikin kepalanya kupu-kupu yaitu bulat Badannya lonjong Lalu bikin buntutnya Badannya juga yaitu bagian belakang Nah teman-teman Sekarang bikin sayapnya Seperti huruf M yang paling besar Lalu kita bikin satu lagi di belakang Nah sudah jadi Tinggal kita bikin sayap yang satu lagi Berada di belakang Setelah itu teman-teman Kita kasih tanduk dan garisnya ya Seperti ini Lalu kita Akan Buat Ada batu di sebelah kanan bawah Seperti contoh Nah setelah itu kita bikin garis-garis Ceritanya ada air atau kolam Teman-teman Bagaimana gampang kan ya Kalau susah Nanti kalian bisa minta bantuan Ayah dan Ibu ya Atau kakak kalian Biar tidak terlalu kosong Bagian belakang langitnya Kak Tian mau bikin Gambar Gunung Nah gunungnya ini Jauh di belakang Tapi terlihat besar Karena kan gunung itu besar ya Teman-teman Oke Lanjut lagi Kak Tian mau bikin awannya Awannya ini Ada dua Di kiri dan di kanan ya Nah sudah selesai Teman-teman Setelah ini Kita mau tebalkan Gambarnya Dengan Spidol hitam ya Kalau adik-adik Punya spidol hitam Langsung dipakai Jadi sebelum diwarnain Itu ditebalkan dulu Memakai spidol hitam Oke Kita mulai Menebalkannya Selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton video ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa Like Comment Dan share ke teman-teman kalian ya Dan pastinya Jangan lupa Follow Instagram Kak Tian di davinci art dan juga subscribe youtube channel sangkar davinci dan kak tian juga mau pesan di masa pandemi ini jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker dan juga bawa sanitizer untuk cuci tangan dan kalau bisa sering-sering cuci tangan dan hindari berkerumun di tempat yang ramai oke adik sampai ketemu lagi di video berikutnya kak tian undur diri turi